Gini, kalau diurahkan saya ada yang namanya suatu analisa visual, ada suatu analisa digital Kalau analisa visual adalah apa yang terlihat, yang kelihatan dulu Kemudian analisa digital melakukan pendalaman Dan kemudian analisa tersebut juga saya nanti saya utarakan di mana-mana tahapan saya Mungkin orang bosan mendengarnya tetapi selalu saya harus mengutarakan dan orang harus mengerti Ini satu cara yang bertahun-tahun, bukan cuma sebulan-dua bulan, bertahun-tahun Selalu digunakan untuk mengungkapkan begitu banyak kasus Yaitu saya melakukan penelisikan, ditelisik, diteliti, dan ditelusur Nah, dengan kata itu semuanya apa yang saya kumpulkan adalah begitu banyak data Nah, ini bukan kemudian data yang saya punya banyak itu untuk kemudian diurahkan kepada pihak siapapun Ya, jangankan kepada media, teman pribadi pun yang menanyakan saya ke Jafri Dia pun kecewa, karena selalu saya utarakan Maaf, saya nggak bisa jelaskan itu Paling saya kasih gambar senyum, paling apa Ya, sudah paling dianggap nggak mau mengkomunikasikan Tapi bagi saya, karena ini penting, ini udah menyangkut Seseorang, lebih baik, itu diungkapkan yang nanti memang untuk demi hukum Bukan untuk dibikin gibah, walau diranah personal sekalipun Tidak, gitu loh Jadi kalau saya bilang, apa yang saya mengungkapkan, ada banyak Poin-poin apa, ada banyak Tetapi yang saya mau uraikan, tidak ada untuk yang seluas-luasnya Ya, apa yang bisa patut diketahui media, sesukupnya seperti apa Ya, itu sudah saya batasi juga Mungkin kan banyak yang bilang, katanya mukanya bisa dipersisi sendiri gitu Dari muka orang lain itu, emang bisa dipersisi itu atau gimana sih? Oke, kita bisa mengubah orang, ya, menjadi pakai muka kita Bahkan pakai muka orang lain Berbasis cuma hanya memodal foto saja Ya, dan itu sudah saya berkali-kali sampaikan Dan kemudian saya sharing juga, gitu loh, ya Di masyarakat, apalagi umumnya di WhatsApp Saya bisa mengubah diri saya jadi bintang film Johnny Depp lah, jadi Bruce Willis lah, jadi Van Diesel lah Jadi Silver Star Stallone, jadi banyak macam-macam, gitu loh Ya, jadi yang Stark itu yang Iron Man Wah, segala macam digunca-ganti, gitu loh Tetapi itu memang ada fungsi digital yang memang dibuat Ya, untuk diubah dan kemudian juga Berdasarkan scene tertentu Berdasarkan ketajaman gambar tertentu Berdasarkan sudut tertentu Tetapi, kalau untuk dibilang di-fake Kemudian dibuatnya dari konten yang biasa-biasa Diubah secara-cara dibuat kayak gimana, gitu Yang sekarang dianggap beberapa orang bahwa hal itu yang terjadi Yang namanya di-fake Ya, saya tidak sependapat Saya tidak arah ke sana, gitu loh Karena saya bisa melakukan, gitu Kalau saya tidak bisa, ya saya akan bisa bilang mungkin juga Tetapi saya bisa melakukan Dan saya tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak, gitu loh Jadi, kalau umpamanya nanti Ada kesan siapapun pihak yang mengarahkan itu sebagai sebetulnya Ini adalah hal yang bisa terkait masalah di-fake Ini justru, saya khawatir nanti justru Hal ini menutupi, ya Dari hal yang bisa diungkap Tetapi, saya tidak ada keberatan apabila ini terjadi Dan kemudian nanti pihak yang berwajib Lebih memilih orang yang untuk Menganalogikan ke arah seolah-olah ini adalah Suatu rekayasa digital Ya, silahkan aja, saya tidak ada keberatan Gitu loh Karena kepentingan saya bukan menghubung pelaku Dan mengungkapkan siapa yang pelakunya Tidak Tetapi justru mengungkapkan fakta Apabila fakta yang dianggapkan tersebut Kemudian berimpek hukum terhadap yang bersangkutan Itu adalah orang hukum yang melakukan Bukan dari sisi saya Saya tidak ada kepentingan ke sana Tapi jangan sampai hal yang memang tidak Seperti halnya seperti itu Kemudian Masyarakat itu Dislimuri atau apa ya Dibilangnya Dialihkan dengan pemikiran-pemikiran Wah, ini sudah rekayasa digital Yang kayak di mana-mana yang surat-surat terjadi No, no, no It's not that far Gitu loh Ya, melakukannya tidak simple juga Gitu loh Terima kasih telah menonton!